Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Sentra Walid Sulawesi Jadi pada kesempatan ini kami langsung Berada di Kabupaten Boneh Tepatnya di Kecamatan Bengo Kabupaten Boneh Dan kami diundang oleh salah satu pemilik RBW Yang ada di desa ini Dan perlu kita ketahui bahwa RBW yang kami pantau saat ini Yang kami ada di dalam ruang RBW ini Ataukah bisa dikatakan ruang inap RBW ini Umurnya sudah satu tahunan Umurnya sudah tahunan Dan berbagai metode Ataukah trik yang direalisasikan Ataukah diterapkan pemilik RBW pada gedungnya Itu semua sudah dia lakukan Dia sudah coba Bahkan media-media dari suara Ataukah pemikat-pemikat burung walet lainnya Mereka sudah coba Dia sudah coba Tapi alhasil Mungkin karena bukan Belum rejekinya ya Belum rejekinya Jadi RBW ini Sudah umur satu tahun Tapi ada cuma sepasang burung walet Hanya ada satu sarang saja Selama setahunan ya Setahunan lebih Kalau tidak salah Dan bukan berarti karena faktor suara Ataukah faktor pemikat-pemikat lainnya Yang mempengaruhi RBW ini Mendapatkan burung walet cuma sepasang Jadi ada hal-hal yang kami lihat di bagian dalam RBW ini Pertama itu mulai dari LMB-nya Kemudian aksesnya Kemudian tatanan Twitter Pada rumah burung walet ini Itu masih perlu diperbaiki Kemudian untuk masalah faktor suara Itu juga perlu kita perbaiki Karena penggunaan suara panggil dan suara ini Dan pada daerah yang seperti ini Itu artinya kita harus ada penyesuaian ya Untuk bagian area lintasan burung walet itu sendiri Jadi insya Allah Akan kami kerjakan minggu depan RBW ini Dan insya Allah akan kami berbagi Dan akan mengatakan sejujurnya Apakah permasalahan yang sebenarnya dijumpai pada RBW ini Jadi sekali lagi Satu tahun Satu tahun hanya sepasang burung walet Jadi saya tidak mengatakan bahwa Pemiliknya kurang beruntung Atau apakah Tapi Mungkin belum rejekinya Jadi mudah-mudahan Setelah Sentra walet Sulawesi Membenahi Kemudian mengerjakan gedung walet ini Insya Allah Semoga Allah membukakan rejekinya Untuk pemilik RBW Dan RBW ini sendiri Agar Ada yang bisa kita petik hasilnya Jadi Seperti yang saya katakan Bahwa lokasi RBW ini adalah Merupakan Area lintas Daripada burung walet itu sendiri Namun yang paling menarik adalah Ada di sekitar RBW ini Gedung yang sudah berhasil Yang sudah Panen Satu kiluan Jadi alhasil Insya Allah Akan kami pergunakan teknik Dan metode Bagaimana Menarik Kemudian bagaimana memikat Burung walet tetangga Jadi Tidak ada Istilahnya Mau Marah Ataukah mau Apa Komplain Untuk masalah Pemikatan Ataukah bagaimana cara Memikat walet tetangga Karena Walet itu Tidak kita miliki Hanya Tuhan yang kita Hanya Tuhan yang memilikinya Jadi sekali lagi Burung walet itu Bukan milik kita Ya Tetapi yang harus kita miliki Pada usaha Sarang burung walet itu sendiri Adalah sarangnya Jadi Hak sepenuhnya adalah Sarang walet itu sendiri Dan untuk burung waletnya Itu bebas kita miliki Jadi tergantung Bagaimana kah Cara tepat Untuk memikat Burung walet yang Ada Ada Pada Area lintas Kemudian Lokasi Daripada RBW ini Tidak ada Bising Tidak ada Bising Tidak ada ribut Kecuali Ada RBW Di sampingnya itu Sudah berhasil Panen Kiluan Ya Itu pun Tidak jauh dari RBW ini Hanya sekitar 20 meter saja Kemudian Ketinggian Daripada RBW ini Antara RBW tetangga itu Sudah Sama persis Ketinggiannya Namun Apa Yang bisa Kita Aplikasikan Pada RBW ini Tidak terlepas Dari Metode Pengaturan Bagian Akses Eksternal Dan Bagian Akses Internal Rumah Burung Wallet Ini Sendiri Jadi Ada Beberapa Langkah-langkah Yang harus Sentra Wallet Sulawesi Akan Mengaplikasikan Metode-metode Cara Menarik Wallet Ataukah Burung Wallet Tetangga Ya Semoga Pemilik Bisa Berdoa Agar Kami Juga Ikut Semangat Mendoakan Kemudian Kami Mengerjakan RBW ini Benar-benar Secara Maksimal Dan Saya Meminta Kepada Saudara Saudari Sekalian Yang Sempat Menonton Video ini Mohon Didoakan RBW Bapak ini Agar Bisa Rejekinya Terbuka Dan Dan Bisa Menghasilkan Apa Yang Dia Inginkan Jadi Yang lain Jangan Berkecil hati Karena Masih banyak RBW-RBW Di luar sana Jauh lebih Besar Dari RBW Anda Jauh Lebih Banyak Biayanya Dari RBW Anda Tapi Tidak Menempuh Hasil Yang Memuaskan Bisa Bisa Anda Bayangkan Bahwa RBW Ini Satu Tahun Lebih Hanya Satu Sarang Padahal Suhu Dan Kelembaban Di Dalam RBW Ini Sangat Stabil Bahkan Menempuh Suhu Yang Untuk Ruang Bawah Itu Mencapai 27 Derajat Celsius Suhu Dan Kelembaban Kemudian Kelembabannya Itu Mencapai 80 Jadi Ini Stabil Kemudian Untuk Bagian Lantai Atas Itu Bermain Di Angka Suhu 28 29 Pada Saat Terik Matahari Dan Tentunya Banyak Sekali Metode Metode Pemilik Yang Sudah Terapkan Sebelumnya Di Sini Hanya Berdasarkan Pada Menonton Video Video Youtube Dan Bisa Itu Dikatakan Bahwa Hanya Mempraktekan Video Video Yang Ada Di Youtube Sekali Lagi Saya Katakan Beda Lokasi Maka Beda Persoalan Dan Beda Teknik Bagaimana Memikat Wallet Itu Sendiri Salam Sukses